Kisah Ashabul Ukhdud Dahulu kala ada seorang raja zolim yang memimpin sebuah perkampungan Ia memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya dan menjadikannya sebagai Tuhan Sang raja ini memiliki seorang penyihir pribadi yang sudah tua Dia berkata kepada sang raja Aku ini sudah tua, tolong pilihkan untukku seorang pemuda agar aku ajarkan padanya ilmu sihirku Maka sang raja pun membawakan pemuda pilihannya untuk diajari sihir oleh sang penyihir Akan tetapi Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk si pemuda ini Di tengah perjalanannya menuju sang penyihir Ia bertemu dengan seorang ahli ibadah yang taat kepada Allah Ia duduk dan mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari ahli ibadah ini Dan ia pun terkesima dengan ucapannya Suatu hari pemuda ini tengah berjalan Tiba-tiba ada seekor hewan besar yang menghalangi jalan manusia Pemuda ini berkata Hari ini aku akan membuktikan siapa yang lebih hebat Apakah si penyihir atau sang ahli ibadah Maka Ia mengambil sebuah batu sambil berkata Ya Allah kiranya ajaran sang ahli ibadah lebih engkau cintai Daripada ajaran si penyihir Bunuhlah hewan ini Agar orang-orang bisa berjalan kembali Kemudian ia melemparkan batu ke arah hewan tersebut Dan hewan tersebut pun mati Orang-orang bisa kembali melewati jalan tersebut Setelah kejadian itu Sang pemuda menemui ahli ibadah Dan menceritakan kisah tersebut Sang ahli ibadah menimpali cerita sang pemuda sambil berkata Anakku hari ini engkau lebih hebat dariku Dan sungguh engkau akan diuji Kalau saja engkau memang benar diuji Jangan pernah beritahu keberadaan diriku Di antara keistimewaan pemuda ini Ia dapat menyembuhkan orang buta Sakit kusta Dan mengobati berbagai macam penyakit manusia Sampailah kabar kehebatan pemuda tersebut Ketelinga sekertaris raja yang buta Maka ia pun mendatangi si pemuda Dengan membawa hadiah yang berlimpah Ia berkata Wahai pemuda Seluruh hadiah ini akan menjadi milikmu Kalau engkau berhasil menyembuhkanku Sang pemuda ini pun menjawab Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun Yang menyembuhkan itu Allah Kalau engkau mau Berimanlah kepada Allah Lalu aku akan doakan engkau Agar Allah menyembuhkanmu Maka sekertaris saja yang buta itu Beriman kepada Allah Dan Allah pun menyembuhkannya Ketika ia kembali pada raja Sang raja pun bertanya Siapa yang mengembalikan pengelihatanmu Ia pun menjawab Tuhanku Sang raja kaget Kamu punya Tuhan selain ku Sekertaris pun menjawab Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Sang raja pun marah Dan mulai menyiksa Sekertarisnya tersebut Sampai pada akhirnya Sang sekertaris memberitahu Tentang si pemuda Didatangkanlah pemuda tersebut Sang raja berkata Anakku engkau sudah sampai ke derajat Yang luar biasa dalam ilmu sihir Hingga bisa Menyembuhkan orang buta Dan penyakit kusta Serta banyak kehebatanmu lainnya Sang pemuda itu menjawab Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun Yang menyembuhkan itu adalah Allah Raja pun menyiksa si pemuda Hingga akhirnya Ia terpaksa memberitahu tentang si ahli ibadah Didatangkanlah sang ahli ibadah Kemudian Ia dipaksa kembali pada agama sebelumnya Namun Ia menolak Maka Dibawahlah sebuah gergaji raksaksa Dan Diletakkan di tengah-tengah kepalanya Sehingga Terbelah tubuhnya menjadi dua bagian Kemudian Didatangkanlah pula Sekertaris Raja Ia pun dipaksa kembali pada agama sebelumnya Namun Ia menolak Maka Dibawahlah sebuah gergaji raksaksa Dan Diletakkan di tengah-tengah bagian kepalanya Sehingga Terbelah tubuhnya menjadi dua bagian Kemudian Didatangkanlah si pemuda Ia dipaksa kembali pada agama sebelumnya Namun Ia menolak Raja berkata Bawa ia ke puncak gunung Paksa ia kembali ke agamanya yang dulu Kalau dia enggan Campakan ia dari puncak tersebut Sang pemuda Sang pemuda Kemudian berdoa Ya Allah Selamatkan aku dari mereka Dengan cara yang engkau kehendaki Seketika Gunung pun bergetar Dan Suruhan Sang Raja pun berjatuhan Dari puncak gunung tersebut Ia pun kembali Pada Sang Raja Melihat ia kembali Sang Raja Memerintahkan bala tentaranya Untuk membawa si pemuda Ketengah laut Sekiranya Si pemuda menolak kembali Pada agamanya Maka Tenggelamkan ia Kedalam Lautan Sang pemuda Kemudian berdoa kembali Ya Allah Selamatkan aku dari mereka Dengan cara Yang engkau kehendaki Seketika Sampan pun terbalik Dan Tenggelamlah seluruh Balat tentara Sang Raja Sang pemuda pun Kembali berjalan Menuju Raja Setelah sampai Ia berkata Engkau tidak akan bisa Membunuhku Kecuali Engkau melaksanakan Apa yang aku perintahkan Sang Raja bertanya Bagaimana caranya Pemuda itu Menjelaskan Kumpulkan orang-orang Di suatu tempat Kemudian Gantung aku Di sebuah batang pohon Lalu Ambillah Anak panah Dari tempat panahku Panahlah aku Sambil mengucapkan Dengan menyebut Dengan menyebut Nama Allah Tuhan Sang pemuda ini Kalau engkau Melakukan Apa yang aku Perintahkan Kau pasti Berhasil Membunuhku Maka Sang Raja pun Membunuh si Pemuda itu Sambil mengucapkan Dengan menyebut Nama Allah Tuhan Sang pemuda ini Lalu Matilah Sang pemuda Melihat kejadian tersebut Orang-orang Yang menyaksikan Berkata Kami beriman Kepada Tuhan pemuda itu Kami beriman Kepada Tuhan pemuda itu Melihat hal tersebut Dikatakanlah Kepada Si Raja Yang engkau Khawatirkan Telah terjadi Manusia Telah beriman Kepada Allah Sang Raja Memerintahkan Untuk dibuat Pari besar Di tengah jalan Dan Akhirnya Pari pun Dibentangkan Kemudian Di dalam Pari tersebut Dikobarkan Api raksasa Siapa saja Yang tidak Mau kembali Pada agama Sebelumnya Maka Ia akan Dilemparkan Kedalam Pari tersebut Terjadilah Apa yang terjadi Sampai tiba Giliran Seorang wanita Yang beriman Bersama Anaknya Yang tengah Menyusui Ibu ini Ragu Dan takut Untuk masuk Kedalam Kobaran api tersebut Tiba-tiba Anaknya Yang tengah Menyusui Berbicara Ibuku Jangan takut Dan Jangan ragu Engkau berada Di atas Kebenaran Mereka itu Adalah Ashabul Ukhdud Yang Allah Ceritakan Kisahnya Di dalam Surat Al-Buruj Allah Wallahu Ala Kulli Shai'in Shai'id Binasalah Orang-orang Yang membuat Parit Yaitu Para Pembesar Najran Diaman Yang Berapi Yang Mempunyai Kayu Bakar Ketika Mereka Duduk Di Sekitarnya Sedangkan Mereka Menyaksikan Apa yang Mereka Perbuat Terhadap Orang-orang Mukmin Dan Mereka Menyiksa Orang-orang Mukmin Itu Hanya Karena Orang-orang Mukmin Itu Beriman Kepada Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Terpuji Yang Memiliki Kerajaan Langit Dan Bumi Dan Allah Maha Menyaksikan Segala Sesuatu Quran Surat Al-Buruj Ayat 4 Sampai 9